Yang dawo, fungsi utama kita pakai baju Mbak Arni Mas Oji adalah Menutup aurat kita, menutup kekurangan tubuh kita Menutup sesuatu, sehingga orang pantas ditampakkan di muka umum Auratnya laki-laki, baina surut warubah, antara pusat sampai lutut Auratnya perempuan, sekujur tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan Auratnya perempuan Auratnya laki-laki, baina surut warubah, antara pusat, nganti, dengkul Maka fungsi nikah dikatakan sebagai penutup aurat, cara kelambini Maka begitu juga dengan pernikahan Fungsi nikah adalah menutupi kekurangan satu sama lain Manusia kutu sadar, manusia banyak kekurangan dan sedikit kelebihan Koleh di alani, mesti ketemu Koleh di kurangani, mesti ketemu Wungsi paten menungsa Mbojo kepengen sing sempurna, seorang bakal nemu Manusia tidak ada yang sempurna, ngelajan cari sing sempurna Mbojo kepengen sing sempurna, ganteng, gagah, sugih, duitai, akteh, jantungan, sambian barni Gualit bocor sing ayu sing pinter, sing pengomong, ngomong bocah, ya say, ngomong luar gaya bagus Sing sempurna, wis ayu, pipi nae gemoy, iru ngembanger, pipi nae, gus pukai kaya bakal lah meripat tes sipit baduk kemandan amba untuk neging Sunda alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bismillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Al-salatu wassalamu'ada asrafil anbiya'i wal-mursa'din Sayyidil gharimu hajjalin al-qahirin kambin fi'atin Al-liladina ghalabat fi'atan kasaratan bi'indillah Wallahu ma'asabirin Subhanaka la ilma lana Illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Wa nunazilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatu lil mu'minin Wa la yazidu talimina illa khasara Innallaha wa malaikatahu yusolluna ala nabi Ya ayyuhal ladina amanu sallu' alaihi wa sallimu taslima' A'udhu billahi minashayidhan ranjibi bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhannasutaku rabbakumul ladhi khalaqakum Khalaqakum minafsi wahidatu wa khalaqum minha zaujaha Wa badsa minhuma rijalan kathir wa nisa'a Wa taqullah wa taqullah aladhi tasa'aluna bihi wal arham Innallaha kana alaikum raqibah Wa qala'aidan minhaqqil walati alal waliti salasatun asiya Ayyuhsina ismahu ayyuzawijahu idha adrak ayyuhallimahu alkitab alkitab ayat al-Quran Wa qala'aidan man salakan tariqan yaldamisu fihi ilman Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah Allahumma Amma ba'am hadratal muhtarum walamukkarum boro alim Ulama boro qiyai Alladhinahum warasatul anbiya Innkeng tansah kulo ta'adhimi kulo hormati Innkeng tansah kulo hormati kulo ta'adhimi Ngarsani pun romo qiyai umar Ngarasanipun romo qiyai turmudi Ngarasanipun romo qiyai arifur rahman Ngarasanipun romo qiyai antaur rahman Gustawur yang saya hormati Ngarasanipun romo qiyai ahmad santoso Innkeng tansah kulo hormati Sadoyo poro alim keparang rawuh Innkeng boten jaget kulo sepet asmokarim Nanging caistu tansah kulo pun di barokah ilmunipun Barokah pandungunipun Ngarasanipun sadoyo bobo haji buhaja Sandriwan sandriwati wali santri Innkeng tansah kulo hormati Poro sesepuh pini sepuh adji sepuh kat sepuan Nging kongpono ing pamawas lebdo ing pitutur Tansah kulo hormati siang pantering ratri Ngarasanipun gulur kebesar Pemerintahan desa layansari Muntening dusun babadan Gendrung mangut silapcap Ngarasanipun bapak lurah Bapak kepala desa Bapak mustoleh Nging tansah kulo hormati Sadoyo perangkatipun Pak Carik, Pak Kadus, Pak Kaur, RW, RT Babilahkos, Muntening Ketua, RT 4, RW 8 Yang saya hormati Sadoyo perangkatipun Sadoyo perangkat Seluruh perangkat Semua perangkat Dan seperangkat alat sholat dibayar Sah Latihan pokorataya Ingkeng tansah kulo hormati Pengantin mempelai berdua Keluarga besar Bapak, Pairun, Ibu, Asih, Susini Miwa keluarga besan Bapak, Gayus, Ibu, Suratni Yang berbahagia Pengantin berdua Jih menekat Ayu, Arni, Ardita Kalian Den Bagus Muhammad Fahruroji Mugyo Kata tepakan Kalian Allah Lergai Mas Sintan Anu undangan Mas Sintan Mas Oji Kalian Mbak Arni Mbak Arni Kalian Mas Oji Pina ringan Kata tepakan Kalian Allah Lergai Ingkeng Samaraba Sakinah Mawad Rahmah Barokah Keluarga Ingkeng Sakinah Mawad Warah Barokah Duryah Ingkeng Soleh Kelawan Soleh Cara Gampang Mbak Arni Cepat Meteng Allahumma Loh Kok Bisa Kulah Tidawi Kali Guru Kulah Dung Nampang Antun Cepat Meteng Loh Perikun Bah Kulah Mikir Cepat Meteng Oh Ternyata Tafsir Begitu Mas Muhammad Fahruroji Cari Nafkah Kerja Kesel Awak Singkak Wis Kesel Kondur Mbak Arni Seorang Istri Dalam Rumah Wis Kesel Juga Ngumbai Ngepel Anapa Kesel Begitu Sudah Punya Anak Sudah Punya Bayi Pada Baik Cemberute Begitu Anak Semangat Tumbuh Lagi Alhamdul Jere Bojok Sedina Rampung Kulah Takon Bapak Bapak ibu-ibu warga masyarakat wantanan dusun babatan desa layan sari inggang tanseguluh hormati, kenapa deni jamaah inggang keparang somo lenggah medal saking omah, diniating ibadah, muka-muka kesoan rohma dati wong sing ahli jannah alohuma, lan poro rawu jamaah offline yang hadir maupun via online ya Allah pirang-pirang banget jamaah via online jamaah majlis ta'alim al-youtubiyah wal-tiktokiyah rahimma kumullah alhamdu mongga sarang-sarang poro rawu kulo direkakan sarang-sarang manukung bucing arsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala biqawlina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada pegindakan jang rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan bincang yomil qiyamah allahuma maturnuhun salallahu ala nabi muhammad mongga liniyati sarang-sarang kali pak lura pak mustole kali sedaya poro alim keparang rawu kita yang pertama ngapun dan mbak arni mas oji saya sekukulo tengriki orang anda ini pengantin iya ora bisa ngomongi pengantin iya norawani bagaimanapun jenengan bakayu ni kulo kakang ni kulo sekuloh niki adini penjenengan mas oji kelahiran tahun pinten sembilan beda kali kulo dua tahun kulo kelahiran tahun 2000 saya lahir tanggal 27 bulan april tahun 2000 umureku la nembewing april pitulikur nembek genepro likur tahun berarti mas oji 24 masuk 25 alhamdulillah ya panse napikumur selawai mbojo karena ya karena urung selawai rika urung apike bagus mulane selawai umur piana papat cara wong jawa yang beda dari angka lain anak umur likur selikur raw likur padahal kan bahasa indonesian nopopak 1, 2, 3 takkan 10 11, takkan 19 20, ber 20 naik cara indonesia 21 kan kudune rong puluh siji kalidoso setunggal tapi kena ngapa selikur anu asal kangen di ngapa rong likur ngapa orang kalidoso kali rong puluh lorong puluh telu ngapa kudat ini rong likur 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 kangen di jebule jempule tak pahami umur menung secara itungan jawa yang beda dari angka lain adalah likur kemudian nomor lor selawai nomor telus sakit nomor papat sewidak ini kaya beda dari angka yang lain ini simbol gue pengeling-ngeling kulun jeneng umat masyarakat layan sari umuri menung saya menanggalan dunia pasen patang perkara yang pertama umur selikur roh likur elu likur bat likur nem likur itu likur bulu likur sanga likur umur umur-umur ini adalah umuri bocah-bocang gue pada likur linggu inkursi selesai SMA ada kuliah alhamdulillah utawanya cari kerja daftar TNI daftar polisi kerja memulai karir memulai usaha apapun itu buka ternak pelut ternak mau mikir yang mikir makan makan melut sisanya ngomong ternak pelut usaha ternak lele apapun itu grame apapun itu usaha itu dalam rangka dalam rangka likur linggu inkursi mencari jati diri pekerjaan benvi sawang secara sosial dan material di masyarakat juga bagus mulanya likur maka umuran likur roh likur telu likur kono sing kerja jadi karyawan mutawan buka usaha piambak usaha tadi pelut apalai buka usaha piambak wira usahawan ataupun daftar polisi umur-umur likuran tadi likur makanya likur nomor dua umur selawek ya mas oji selawek mulai bagus selawek seneng lanang karawedon melusa pak ganjeng rosul menikah di umur 25 tahun mulanya nip mas oji nikah di umur selawek ini berarti ikut sunah kanjeng nabi di luar umur itu berarti bid'ah tapi kan jodoh siapa ngerti yang kadang silikur alhamdulillah roh likur alhamdulillah telung puluh tahun menung sepiwayang sehingga tidak langkusti Allah menung samung karikona ah nerima pandu megusti Allah kan ngata nomor tiga umur yang beda dari angka lain apa orang lain masyarakat meriki adalah umur sekat kenak wong sikis sepuluh sedoso orang puluh kali doso telung puluh tigang doso oh ternyata kalau masyarakat kita sudah umur menenjak sekat tahun seneng keton-ketonan umur kita umur sekat bapak ibu sekat seneng keton-ketonan keton-ketonan yang pertama keton-ketonan awak untuk jaman nom enggak nyokot waktu nipet sambar nipet apa untuk copot setrum urung bayar sekedap dipaten nirin oke monggo gulotok metang nirin selamat abone selamat menikmati terima kasih cek low di belonrokan lagi coba dibulatkan iya iya dibulatkan bener belonrokan cek cek low oke terima kasih masan muka-muka lari selancar barokah kembali ke laptop seket bapak ibu yang umurnya menginjak seket pada senang keton-ketonan siji keton-ketonan awal yang mau ini jaman 6 jaman bujang jaman perawan duwe untuk bagus gue nyokot waktu untuk ini pecah eh waktu ini pecah barang setua gue nyokot apa untuk ini cobot itu kan pada meripat bis belerang kuping budek ompong sebagainya kulit kendor gue pengiling-ngiling awak siapa yang kami panjangkan umurnya kami kurangi bentuk kejadian kami kurangi kenikmatannya jelas meripatnya meripat di lo nikmatnya meripat di lo nikmatnya kuping di sudah nikmatnya irung di sudah seket bis keling karo awak garikon pada senang keton-ketonan anak wong nek umurnya mulai seket bis mulai ilang egoise begitu sudah nginjak umur seket bis nopo senang keton-ketonan anak duwe apa-apa kelingan anak putune kepungan bis seorang mikir watang ngedewek eh nang umma anak putune nyong nang umma anak anak nyong sing butu ma mangan ilang egoise umur seket begitu umur sewidak tambah eling maning sewidak kon pada eling suwe-sue mesti bakale tindak mulane wong tua sing tua arane buyut siap-siap melebu lawang ciut mulane arane buyut nah di bulan syawal ini kulun jenengan kun pada eling kulun yakin asline hakikat manusia tetep moh ngakuni keluputane dewek menungsa kue asline sifat asline menungsa tetep moh ngakuni luput awake dewek kusat masih ibu mbak tidur turu begitu tangi turu gulun disalana sapa bantale bantale dipegik dising salana bantale itu tandanya bahwa menungsa cidakan adalah moh ngakuni salah tapi seneng nyalah-nyalah kewong liat lanjutnya kan ketika sudah punya salah mulane acaranya adalah halal bihalal gemien tau ngomong kasar orang sengaja ngelarani atini tangga orang sengaja tau nyolong parini orang sengaja atau melatok galengan orang sengaja pada syawal kondihalal laken gemien tau luput kondihalal laken minta penghalalan mulane acaranya halal bihalal maknanya apa halal bihalal langsung kamera meni mergeduk begitu jenangan jaluk pangapura itu adalah minta penghalalan dan memberi pangapura juga dihalalkan mulane acaranya halal bihalal jaluk pangapura perbuatan halal memberi pangapura juga perbuatan halal tapi nik ibu nilai ngaweng ngapura karong rasani ya dati acaranya halal bi ngerasani dapat nama sulin ya nabai contohnya kepriwe ibu rampung karo bojo pangapuran pangapuran karo keluarga maring jagungan jam 10 jam 11 awan jagungan 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 jagung ngapuran ngapuran ibu lenggak ngomong ngapuran nyayu nyong akil putih karo sampe an gemina orang sengaja nyolong kangkung lima nguntin sampe an orang sengaja lima nguntin orang sengaja pangapuran yayu di semauri ya tak pangapuran yayunya kalau putih karo sampe nyalup di pangapuran pada-pada yayu ya pada-pada lesa nih pangapuran nih tapi ati ngomong nang ati ngeleng anak jajan deneng anak pangan ati ngomong ya loh jaban tak kong gwan jurni rengginang ati ne melu ngom ngom berarti ini pangapuran berarti acaranya halal bing rasani menung sakon pada eling walakata khalakanal insana min sol salim min hama immas nun menung sakwe asale pertama kang lemah menung sa pertama cidakane jajat kang lemah mangan hasil kang lemah besuk mati pendem nang jero lemah urung tau tumun pung layan sari mati pendem nang jero toples surung tau menung sa asal lemah mangan hasil kang lemah mati di pendem nang jero lemah menung sa cidakane kang tanah asal lemah bali maring lem lemah mulanya mas oji anak wong watun seorang istri kok tidak punya rasa terima kasih kalau seorang suami ketika kan jeng nabi isra wal mi roj jebule penduduk neraka paling agih adalah wong watun diantaranya adalah seorang istri yang tidak punya rasa terima kasih maring sing lanang lapaan mas birang birang wong lanang maring sing watun apa apa dituruti apa apa disembah dani jaluk tengah wangi jaluk jangan melut dituruti lagi nyidam saya tombok hijau melut dituruti angel-angil kulitannya dituruti nyidam bujuni apa apa dituruti setahun ngelakone apik maring sing watun begitu sing lanang lakone satu kesalahan sing watun dengan mudanya ngomong jangan sampai langkah seneng-seneng iblas wong watun dengan mudah menghilangkan jasa suami penduduk neraka banget dalam maka mas uji ngerti anak wong watun model kaya kue wong watun tidak punya rasa terima kasih kalau seorang suami bisa jadi gemien oleh nyetak gawen apa bulinya tak gawen ikan tanah sengketa ngantuk ya nang ya Allah ngantuk kejolong untung silah kebanyune aduh Masya Allah kembali kelem iklan sedelah miki ana wong seneng ane gawe ala tanggan ora kelem rukun garo tangga teparo seneng gawe rusuk gawe kisru bisa jadi gemin olinya tak tanah longsor mulanya menung sagot sadar manusia asal kang lemah mangan behasil kang lemah apa segura kang lemah panganan kabe tape roti kang gantum maune kang lemah jenang ketan maune kang lemah asal pertama kang lemah buah-buahan maune kang lemah tandurnang lemah menung asal kang lemah mangan pun hasil lemah mati di pendem jero lemah bentuk kejadian menung insyaallah menung seorang bakal sombong amin Allahumah maka dawe imam ghozali simpel mas uji tuba liman hudia ilal islam beja kemayangan masyarakat layan sari banget beja singkulun jenangan diparingi dalan melepun agomo islam islam ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad apa ajarannya iisa subuh eluhur asar maghrib dilakonikan di temenan insyaallah bakale semua kebutuhan kita di jabah di tepati di apa peparingi kalau Allah syaratnya adalah wakona abihi atine nerima tapi sewalike ala mentaroka faro idallah eling eling sapasing wani ninggal keperduan perintah kewajiban perintah saking pengeran fakad kharo jamin rahmatihi berarti wongkia wismetu sekang rahmat gusti Allah nanguma sholat di 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 sholat lali pedagang arang kadang dalang sholat jarang dalang kanak australi kanak surah nana sholat apikabih alohuma leya sholat nanguma begah nganggor diuntur untur petani sholat podolali pedagang arang kadang tukang batu lali wayah lele waktu apa maning bayaran dinas satu malam minggu sholat orang tahu mulanya sing petani sholat lali sing pedagang sholat arang kadang sing dati dalang sholat jarang sing dati supir supir sholat rati pikir sing dati supir sholat rati pikir badak badak kalambine anyar tukunang mal tukunang pasar kita kita punggih pulana sawal ayo pada sadar Ona utang puasa ayo dibayar Ona utang puasa ayo dibayar Suket Jepang tinggo nambah nih Nek di sawang kok tambah ngan nih Jangan tumplek karo segane Cempulek kehayuninini Cempulek kehayuninini Ya Rasulullah Salamun'alik Ya Raffi Niwata Raci Adha Fatayaji Radhal Alami Ya Uheilal Jutival Ya Raffi Ya Uheilal Jutival Kami Tuku Tomat Nang Kalimantan Atau temen ya Tetap semangat kan gue masa depan Lombok karawid lima ngebuan Gue le duwit kan gue lamaran Sallu'ala Nabi Muhammad Nikah ada tujuan dan ada fungsi Di antaranya Mas Oji, Mbak Arni Maka situ nikah, tujuan nikah adalah isti'anah fil ibadah Mempermudah ngelakoni ngibadah Mempermudah di dalam ibadah kita Singmone bujang ngapa-ngapa dewek Turu-turu dewek Paling kol yang ngeloni boneka panda Ngeloni wayang Ayang ngurung doeyang ngeloni wayang Ngone dewekan bujang perawan ngapa-ngapa dewek Begitu nikah satu tambah satu sama dengan dua Dua puluh tujuh Maksudnya kebriwe Mas Oji sholat dewekan Ganjarannya orang pati gede Barang duwek harwo berjamaah karo bojo Ganjaran ngibadah sholat Tikal dua puluh tujuh derajat Mulanya orang namanya nikah Tujuannya adalah isti'anah fil ibadah Mempermudah di dalam ibadah kita Mone dewekan ngapa-ngapa paling kol karo alarm Dan begitu sudah punya istri atau punya suami Yang tangi disit siapa? Gugah mengkondalikannya subuh Di lala sing wadon sing mbak arni Tangi disit di gugah mas Oji mas Subuh mas Subuh Mas oji karo ngantuk ya kebriwe Imbu Subuh Imbu Imbunya orang mas salah Bersubuh lanjut maning Orang bapak Lanjutkan Ngibadah Tadi tambah penak ngelakuni ngibadah Ya Allah Begitu nanti Enjang-enjang mas oji berangkat Diimbangi oleh mbak arni Mas bati ngunjuk napa teh kopi atau susu Atau jus Ditawani Oh ya Di lala maksudnya semua orang Oh ya Kopi nenggo awan Teh nenggo sore Susu nenggo Ya Pengibu apa enak nginum susu pak? Seger Enak Marai ngantuk Tau Mulani Niku Tujuan nikah Makas itu nikah adalah Isti'ana fil ibadah Mempermudah Gawai kepenak dalam kita ngelakuni ngibadah sholat Bareng karo bojo Mangkat itulah fitri Bonsengan karo bojo Begitu nanti sudah punya istri Kepenak ngibadah tiklamat tiklan ganjaran nih Singmoni jomblo ngapa ngapa orang anak ganjaran nih Begitu karo bojo dati ganjaran Nopo Minum di dati ganjaran Wongkaru bojo Ditawani inuman Jium tangan Nermangkat kontangan Dati ganjaran Mas oji tindak kerja Mbak Arni Ngimbangi Neng di dalam rumah sholat duha Jam sang esok sholat duha Dung nanggo suami Ya Allah Muka muka garam Kepenak rezek ini lancar rezek ini Selamat selamat Saking kersaneng penjenangan Ya Allah Alhamdu Mempermudah Dalam ngelakuni ibadah Kemudian fungsi nikah Tujuan Angga fungsi Fungsi nikah Nopo mas ulin Huna liba sullakum Wa antum liba sullahun Allah sing ibarat nambutan kulo Allah sing ngetika Huna Seorang istri Libas Pakaian Kelambi baju Gosa pak Seorang suami Wa antum Mas oci Adalah pakaian Pakaian untuk seorang Istri Mbak Arni Mas oci takon Kemudian Kalau Allah Ngibarat ke Yang namanya nikah Adalah pakaian Maka timbul pertanyaan Apakah fungsi pakaian Dila yansari Jawabannya adalah Kod anzalna alaikum Libasayyu warisau Atikum warisya Walibasu taqwa Dhalika khir Dhalika min ayatillahi La'allahum yaddakkarun Fungsi pakaian Kita ngangguk Kelambi Mbak Kaku Ngegemerasukan Ibu Ngegembu Sonok Sae bagus Gamis Sae enak dipandang Ngo ngapa kue Yang pertama Quran yang dawo Fungsi utama Kita pakai baju Mbak Arni Mas oci adalah Kod anzalna alaikum Libasayyu warisau Atikum Menutup awrat kita Menutup kekurangan tubuh kita Menutup sesuatu Sehingga orang pantas Ditampakkan di muka umum Awratnya laki-laki Baina surat warubah Antara pusar sampai lutut Awratnya perempuan Sekujur tubuh Kecoli wajah Dan telapak tangan Awratnya perempuan Awratnya laki-laki Baina surat warubah Antara pusar nganti Denggul Maka fungsi nikah Dikatakan sebagai penutup awrat Cara kelamini Maka begitu juga dengan pernikahan Fungsi nikah adalah Menutupi Kekurangan satu sama lain Manusia kutu sadar Manusia banyak kekurangan Dan sedikit kelebihan Koleh di alani Mesti ketemu Koleh di kurangani Mesti ketemu Wungsi patahnya menungsa Bojok kepengen yang sempurna Sora bakal nemu Manusia tidak ada yang sempurna Nang lajan cari yang sempurna Mungsi jitok Apa gue pak rokok Ya Rokok Maka ini kepengen gue lihat bojo Sing sempurna Ganteng, gagah, sugih, duitnya Akeh jantungan Sambian Barney Gue lihat bojo sing ayu Sing pintar Sing pengen ngomong Bocaya sae Ngomong keluarga ya bagus Sing sempurna Wis ayu Pipine gemoy Iru ngembangir Pipine Gue suka kaya bakpao lah Meripate sipit Baduk kemandan ambak Untuk neging sunda Gola sing sempurna Orang bakal nemu Berarti ini kepengen gue sing sempurna Ya berarti kun bojo Karo Rokok Buang badan Memang cidakannya Orang sempurna Lanang orang sempurna Tapi kun nikah Dati siji Kun ngapa Saling menyempurnakan Satu sama lain Sing kakung tindak kerja Sing badan Sing estri mba arni Teng dalem dong Sholat Jod banyu wudhu Sholat duhan Karo pengiran bojo Pusing sehat Ya Allah Sing kepenak Rezekini Ya Allah Alangan apa Apa Alhamdu Ya Masya Allah Melengkapi satu sama lain Ini fungsi nikah Yang pertama Menutupi kekurangan Satu sama lain Bukan malah Menampakkan kekurangan Satu sama lain Mulanya Nabi Dawu Diperingatkan kita oleh Nabi Rasulullah Inna syarunnes Indallahi Yaumal qiyama Arrajul yufdi ilam ru'atihi Watuhdi ilaihi Thumma yansuruh si roha Besuk nang dina kiamat Gusti Allah orang mandang Wajai sapa wongi Kong sing nang alam dunya Mone rantang runtung bebojuan Maring pantai sing waton di gandeng Maring mall sing waton di gandeng Romantis ngantai tangga ini kotak Ya Allah Pengantai nanyar Maring mall di gandeng Maring pasar di gandeng Maring ngantai di gandeng Maring ngantai di gandeng Maring kemar mandi bedi Gandeng Takut nih kalau tangga ini Romantis temen mas Romantis apa Lainan apa Maring pasar di gandeng Nek diculain juta pasi ngora Mulanya di coklibu ayo Mau nih pada rantang runtung Nganting di bareng Saling menyayangi Mengasihi Begitu pisah Bangabun dan Begitu pisah Semua yang suruh si roha Kemudian mereka berpisah Dan sering menjelek-jelekan Satu sama lain Orang nang lambe ngomong ala Nang hape sing di omong ala Jangan orang kayak mantan yang nyong Besuk nang dina kiamat Orang dipandang wajah Karo Gusti Lah suwe suwe nang dunya Ngibatasi main ngapa Main besuk nang dina kiamat Ang suariko Bisa panggil Karo Gusti Lagi ya nang dunya Baya orang diparangakan Menikmati rahmat rahimai Gusti Allah Cici mas oci mba arni Adalah menutupi kekurangan Satu sama lain Koyo kelambi Fungsi nikah yang kedua adalah Risha Napa niku perhiasan Mba arni pake busana yang bagus Mas oci pake busana badet disawang Enak pake kopia pake peces disawang Enak dilihat Hulu ngegem sorban Seorang penghulu pake nopo jas Ono dasine Ben ngapa? Enak disawang Ibune ngegem baju yang ada brose-brose Ben ngapa? Enak dilihat Enak disawang Begitu juga dengan pernikahan Ben enak Dan nopo saling menghiasi Memperbaiki Ngepiki Dalam urusan keluarga Bukan sebaliknya Memperburuk Permasalahan Dalam gelu Luarga Ada pengantin Saya Ceklani Kembang Aduh Yang pertama Gambaran kayak lambik Menutupi Kekurangan satu sama lain Melengkapi Yang kedua adalah Menghiasi Kedupan dalam berumah Tangga Amin Allahumma Ya Rabbal Asya Allah Kemudian PR-nya mas Oji Mbak Erni Adalah mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahma Ngadani Bayati Mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahma Tidak semudah Bolang-balik telapak tangan Tapi nganggota tatsara Keluarga Wisakinah Mawaddah Keturunan Shingsoleh Kelawang Salihah Raja tinggi Alqalbu Muntayam Bi Tahan Nabi Wa Salla Wasallam Ada Tahan Nabi Nabi Salam ala Allah al-Nabi Nabi nal-mukyarah Nabi nal-mushyarah Salam al-Arabi Salam al-Arabi Salam al-Salam Salam al-Arabi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada syukura selamat menikmati pada syukura selamat menikmati 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 membalas makanya selamat menikmati selamat menikmati kemudian yang yang kedua bersihkan yang aturan selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati Tetap berdoa Semoga dia yang ku cinta Berbahagia Calon pengantin Pengantin bodol, orang gelom kalah Mbak, Mbak Putri, maring kaki neki kaki neki Lagi melatoki kayu Impian harapan Bersama denganmu Kini semua hilang Dan dirimu telah pergi Tak mungkin kembali Asal oleh Inilah perlunya kita menjadikan Sunnah Nabi Kadah Sunnah yang namanya Kauliyah Kita contoh, kita tiru Itu Sunnah Kauliyah Sunnah Fi'liyah Yang dilakukan Nabi 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 kita tiru Sunnah Fi'liyah Sunnah Takririyah Yaitu Sunnah Rasul Sesuatu yang tidak datang dari Nabi Dari Sohabat yang diajukan kepada Nabi Dan Kanjeng Nabi menyetujui itu Di antaranya Sunnah Takririyah adalah Solat Wudu Itu dilakukan oleh Sohabat Bilal bin Rabbah Kanjeng Nabi tidak melakukan Tapi Sohabat Bilal datang Ya Rasul Datang Ditanya oleh Kanjeng Nabi Eh Bilal Aku kok ngimpi Terompah Mungkin yang suarga Aku tak takon Weh amalannya apa Bilal menjawab Ya Rasul Ngapuntan sangat Ngapuntan Kalo menjalankan yang tidak penjenangan jalani Lo apa ya Bilal Aku bar Wudu Sebelum saya sholat Saya sholat dulu yang namanya Sholat penghormatan Wudu Sholat Wudu Padahal jenang tidak ngajar ya Rasul Ini bagaimana Ya wisi rapopo lakoni baik Itu namanya Tidak dilakukan Nabi Tidak diacarkan oleh Nabi Tidak dicontohkan Nabi Tapi disetujui oleh Kanjeng Nabi Datang dari para soha Sohabatnya Oh ini Yang namanya Sunnah Hamiyah Napa niku Sesuatu yang disetujui Nabi Datang dari Nabi Cuma Belum sempat dilakukan oleh Kanjeng Nabi Napa keburu kapun Kapundut Itu namanya Sunnah Hamiyah Dan niki Di antara Sunnah Nabi adalah Api karobojo Ngundang dengan kata-kata yang indah Maring kerwo Menimbulkan kromantisan dalam merupakan Gaya yuh sunnah yang Kanjeng Kanjeng Nabi Alhamdulillah Anak-anak yang soleh-soleh Habin ngapa Ketika orang tua sedar Ketika tiang sepuka pundut Putu-putu saking Bapak Bayirun Putu-putu saking Bapak Gayus Putu saking Mas Ar Cepo Fahru Roji Putu saking Mbak Arni Ngerti agama Ngerti ilmu Ono kapundut Tewong tua Anak gelemdunga Kirim Fatihah Kirim Yasin Ya Allah Kula kirim Yasin Kula kirim Fatihah Kakem dang sepuk Samun setah Kakembah kulo Kakem buyut kulo Kakem dang sepuk Kulo setuh Ya Allah Fatihah diwaza Yasin diwaza Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Pak Yai Umar, saya ingin keturunan dalang. Sama sekali, samsek sama sekali. Tidak ada keturunan dalang. Saya ingin senang wayang, ingin hobi wayang. Maka ketika lari datang ke saya, Mas, saya ingin baca wayang. Ya, tak ada syarat. Syaratnya apa mas? Lur rumah, lur gubuk, Tepaki, Lari ngaji. Quran diwajak, Lari ngaji. Kan hebat. Kalau calon dalang, pecinta seni, Ya juga ngimami sol, solat. Ben, ngasuh ketika dikasih kalau mertua, Orang pelangkap lho. Lagi jagungan ke, Calon mantu dolan. Dola ini calon mertua, samer calon mertua. Terutama naik malam takbir, Pura-pura enggak apa-apa mertabak. Yang kok, Modus. Jagung. Dolan maning, Ngesukit dolan maning. Begitu, sore jepulis ketabrak maghrib. Wah, ini cocok ya, maghrib. Eh, wisadhan. Lohengbarullahu akibar. Calon mertua kudu ngerti. Didik, amantune, kudu jelas, Mantu singerti so. Solat. Ben mengko, anak perempuannya jelas, Mau dibawa kemana hubungan kita. Lah iyalah. Due mantu, raja solat singgung apa. Due mantu, raja solat singgung apa. Ngapak. Maka imam, seorang suami, Imam, imami, Solat di seorang istri kudu. Ben mengko. Pentingnya, mertua ngerti. Jajel, mantuku bisa ngimami solat apa. Maghrib datang. Bapak yang mempersilahkan. Yuk, nang. Baya jalan, dati calon mantuku. Ngi pak, insya Allah. Ayo ngimami. Gula, ngimami, gula. Aduh. Uru ngaji, diledek. Aduh, kebriwek. Tremor, tremor. Aduh, kebriwek. Aduh, kebriwek. Tapi sejak kecil isteklatih ngaji, dilatih oleh porong alimorogiai, ngerti Quran, ngerti agama. Wah, pede-pede saja. Aduh, kebriwek pak, kebriwek pak. Gula, kan ngimami apa? Ya. Oke. Pede-pede, pede. Bapak harus ngerti agama. Pede saja. Oke. Enggak. Bapak tengking, gula sing ngimami. Oke. Bapak pengerti. Penang hati. Wah, nyong ditasenang calon mertuan. Pede-pede saja. Pede. Pentingnya ngaji. Karena bisa. Pede. Begitu. Arp niat. Wah, gagah banget. Us, 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 us. Us, us, us. Us, us, us. Unang rapet calon mertuan. Us, 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 us. Us, us, us. Us, us, us. Us, us, us. Begitu takbir. Allahuakbar. Unang rapet calon mertuan. Begitu, fatihah. Ya Allah. Digandang-gandang. Nah, dibagus dilantang-lantang. Unang rapet calon mertuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Arrahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'mudu wa Iyaka nasta'inuhdina assiradalmustaqim. Suradaladheena anamda alayhim. Ghirilmantubi alayhim. Waladdalin. Amin. Amin. Mertua karombatin. Wah, mantu ninyong. Luar biasa. Begitu suratan. Orang terima sing pendek-pendek. Mertua, calon mertua. Sing dawa sisa. Di lantang-lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pentingnya kita ngaji. Ben ketika besok calon tes. Enang calon mertua. Anak jawaban dengan gagal. Dengan beda. Maka lari-lari tengkani kulode. Belajaran dalang. Oke, warah masalah. Suara wayang. Oke, suara gemelan. Mohong. Tidak masalah. Tapi ngaji dulu. Ben ketika dites. Kalau calon mertua. Nanti ya anak jawabannya. Oh, ngimau misal. Ngerpem merduakan saya. Ibat. Ya, ngaji. Sampun mas Zulid. Dari apa mani? Ngaji ke rumah mas. Gaji dalang. Ya. Apa suara nesapa? Suara wayang mas. Ya. Suara nesapa. Aku seneng. Ulo seneng suara wargudara. Wargudara ke wilah telu. Wilah gamelan. Sing telu gede. Suara wargudara wilah telu. Iya. Iya. Aku berhubung. Iya. 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 Raja. Iya. belakonan pd nomor si cik perhatian janoko janoko walaupun terkenalnya cini gering ya tapi kalau ngefend dengan suara besar suara gede suara saya suara kenapa gantem maka saya pelajari suaranya milu galak jagat dewa panur jagat kramut itu bala dewa kumbokarno suaranya buto yaik kumbokarno yaik kumbokarno di kluk suaranya ikik Oh kakangku kakang rahponoro Jaya kakang doso muka katang eh ulo kakang selamat menikmati 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 selamat menikmati